Selamat malam saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Sintia Rompas, inilah Kompas Malam selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Langsung kita ke informasi pertama, saudara, seorang tersangka pemerkosa tewas dianiaya para tahanan di Ruang Tahanan Polisi, Polres Serdang, Bedagai. Motif para tahanan menganiaya korban karena geram telah memperkosa anaknya sendiri sampai hamil. Dari rekonstruksi terungkap pengeroyokan berawal dari aksi penganiayaan seorang tersangka bernama Hambali. Tahanan lainnya kemudian ikut-ikutan melakukan penganiayaan kepada TS. Ada 42 adegan penganiayaan hingga membuat korban TS lemas dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Serdang, Bedagai. Motif dari penganiayaan ini karena geram atas kasus korban yang telah memperkosa anaknya sendiri sampai hamil. Dari hasil pemeriksaan terhadap 47 tahanan, 22 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Pertama kali yang melakukan penganiayaan sehingga terjadinya ikut-ikutan terhadap tahanan yang lainnya, yaitu yang pertama kali saudara H, demisial H. Motifnya kalau menurut pengakuan mereka simple ya, mereka hanya geram terhadap perbuatan saudara tumpak ini, yaitu yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri sehingga anak kandungnya hamil.